Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Fahrul Rizal baik pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview produk tongsis 3in1 ini sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys kenapa kok dinamakan tongsis 3in1 karena tongsis ini memiliki tiga fungsi dalam satu produk coba kita buka dulu ya guys ya ini alatnya ya jadi 3in1 yang pertama dia sebagai tongsis atau tongkat narsis jadi caranya tinggal kita buka seperti ini lalu kita tarik ini panjangnya bisa sampai 77 cm kita tarik secukupnya aja seperlunya jadi ini ada tingkatan 123 dan 4 nanti HP kita taruh sini jadi fungsi yang pertama adalah tongkat narsis ini ya guys cukup panjang kalau dilihat dan yang kedua ada tomsis tombol narsis jadi ini bentuknya ya guys untuk cara makanya cukup mudah tinggal kita geser aja switch nya ke posisi on sampai dia berkedip biru seperti ini ini berarti nyalah lalu kita pairing dengan HP dan nyalakan dulu bluetooth yang ada di HP kita Oh ya kita Nyalakan lalu dia akan mencari Hai untuk namanya nanti ada muncul ya ini muncul 2AP Shutter 3 jadi setelah tersambung nanti dia akan ada tulisannya tersambung sebagai perangkat input sekarang kita coba capture pak kita coba buka aplikasi kamera kita coba capture foto pakai tom sis ini atau atau tombol narsis ini nah dia akan otomatis menjepret sesuai dengan yang kita arahkan Hai kita coba lihat hasilnya Hai gini hasilnya ya guys tanpa menyentuh tombol capture dari HP kita cuma cukup pencet tombol ini ini dia akan capture dan yang terakhir yang ketiga yang ketiga ini tong sis ini juga bisa jadi tripod pertama kita tarik ini ini pengait tom sisnya tadi lalu kita buka keempat kakinya ini nah ini nanti kaki ini dapat menahan dia akan berdiri setelah kita turunkan kakinya ini kita longgarkan sedikit ini ada kayak ulir di bawahnya kita longgarkan sedikit secukupnya lalu kita putar ring bulat di sini ya ini sampai dia mengunci kaki-kakinya biar ketahan lalu kita kencangkan lagi ulir di bawahnya biar lebih kuat nah ini dia sudah bisa berdiri ya guys ya ini sudah bisa berdiri dan bisa kita panjangkan sesuai selera nah nanti dia akan jadi panjang-panjangnya bisa sampai 77 cm Hai baik saya pendekkan dulu biar kelihatan di kameranya ini saya pendekkan dulu biar kelihatan ya jadi nanti kira-kira seperti ini dan ini masih bisa bisa dipanjangkan lagi sampai 77 cm kita capturenya lewat tombol ini dan dia nanti akan capture otomatis ya kita coba 123 itu 23 jadi seperti itu kira-kira cara penggunaannya untuk mengembalikan ke bentuk semula jadi tinggal kita balik aja caranya jadi kita longgarkan sedikit ulirnya yang ada di bawah ini lalu kita putar kembali ring-ring bulat yang ada di sini ke tempat semulanya nah baru bisa kita tutup kaki-kaki ini kita kunci lagi pakai pengaip ini pengaipnya tongsis tempatnya tongsis tadi kita kencangkan ulir yang ada di bawah sudah kencang kita taruh ke tempat semulanya jadi kira-kira seperti ini mudah cukup ringkas ya guys bentuknya pun kecil nggak nggak besar-besar amat bisa dimasukkan ke dalam tas disimpan buat pepergian dan bisa kita pakai sewaktu-waktu jika butuh tripod ataupun tongsisnya tongsis ini ada empat varian warna hitam biru pink dan putih kalian dapat membeli produk ini di sopi Tokopedia Lazada dan Bukalapak untuk linknya sudah saya sertakan pada deskripsi produk sekian video dari saya semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe lalu like dan share video ini ke teman-teman anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati